Hai wassalamualaikum sobat kangjek sehat selalu dan tambah sukses amin channel akangjek membahas dunka seputar sepatu jadi tonton terus dan simak video videonya agar paham caranya dan bisa di peraturan nah di video kali ini akan jika akan membahas cara jahit jejak ya melanjutkan video yang kemarin ya yang cara jahit silang ya udah pada nonton belum video yang itu yang kemarin itu cara jahit silang ya Nah di sini akan berlanjutkan cara jahit jika sobat kangjek sukses jangan lupa subscribe ya sama encomen lain kali ya kita ya Yuk kita mulai aja yuk Oke kita lanjut ke pembahasannya ya di sini saya akan langsung apa praktekan ya kalau jahit jik jag itu bedanya di jahitnya itu ke kulitnya yang batas garis ya ini yang batas garis ya yang kedua dijahitnya pas solnya ya jadi jahitnya jahitnya dikenain ke langsung ke kulitnya ya ke kulitnya pas garis solnya terus sama solnya ya itu bedanya ya kalau jahit jik jag ya jadi jahit dulu kulitnya sekali baru solnya sekali terus aja gantian gitu itu caranya jahit jik jag ya Oke kita apa lihat aja ya pertama kulitnya tusuk bisa kulit bisa dari sol itu biasa ngambil senang apa ngambil benangnya dari dalam ya pertama kulitnya ya batas kulit dari sini ya terus yang kedua solnya ya sol yang ditusuk ya itu bedanya jahit jik jag ya jadi kulitnya tusuk pertama atau ini baru ke solnya yang ditusuk jadi kayak kayak gitu ya kayak jik jag gitu udah sol baru kulit lagi jadi jadi gantian ya sobat kangjek apa tusuknya itu solnya sekali jadi gantian solnya bawahnya sekali kulitnya sekali jadi sobat kangjek harus paham ya bedanya sejahitan jik jag gitu ya udah kulit baru itu solnya tapi tetap jahitan tusuknya ke dalam ya udah soal baru kulit lagi gitu aja selanjutnya ya itu bedanya jahitan jik jag ya kan kalau jahitan silang itu diambil dari sol di tusuknya ambil kulitnya aja ya ya dibawa keluar kalau jahitan ini sama kayak jahitan lurus ya cuma kulit gantian sama soya Oh gitu caranya jadi udah kulit baru sol jahitnya ambil benangnya terus aja gitu sampai selesai jadi udah kulit sol ya nanti kalau udah solid tusuknya ke dalam baru kulit lagi terus aja gitu jadi modelnya kayak gini ya ini jahitan jik jag ya jadi dijahitnya itu kulitnya batas garis ini ya kulitnya dulu batas garis baru basolnya ya baru soalnya jadi hasilnya bakalan kayak jik jag ini ya mau di sol dulu bisa mau di kulit dulu bisa di tusuknya ya terserah ya kalau saya tadi di kulitnya dulu itu sama-sama juga ya jadi bisa di solnya duluan bisa di kulitnya bisa yang penting gantian ya udah dijahit di kulit baru di sol udah udah di sol ke kulit terus aja sampai selesai jadi kayak jik jag gitu ya jadi yang dijahitnya itu langsung ke kulitnya ya aku kulitnya sekali ke ke sol bawah sekali terus aja gantian udah di sol langsung ke kulitnya gitu aja cara jahit jik jag ya ini saya jelaskan biar paham ya jik jag itu gimana jadi caranya jik jag itu jahit kulitnya ya kulitnya batas garis tusuk baru ke sol atau mau bisa-bisa mulai dari sol juga bisa-bisa kulitnya bisa cuma terserah nah kalian ya mau jadi yang pentingnya jahit kulit itu jahit kulit sama jahit sol ya terus aja gantian gitu jadi nanti hasilnya bakalan jik jag gitu ya jadi bukannya akan biasa jahit terus itu jahit dari sol aja lurus gitu ya jahit lurus itu ya jadi enggak ada yang dijahit lagi ke kulitnya itu enggak ada disini aja kalau jahit jahit bagian soya kalau jik jag itu bedanya gitu ya jadi kulitnya ditusuk bawahnya sol ditusuk terus gantian kulit so kulit so kulit so yang ditusuk jadi hasilnya bakalan jik jag ini tuh saya jelaskan biar paham ya jadi jahit jik jag itu jahit tusuknya pas dari sol sekali baru soalnya sekali kulitnya lagi sekali sekali gantian gitu ya jadi biar hasilnya jadi gini ya jik jag gitu jik jag ya Hai kan kalau sepatu apa jahit silang itu dari sol itu dihati tusuknya kulitnya dibawa keluar ya kalau ini jik jag itu kulitnya langsung tusuk ke dalam ngambil benangnya dari dalam baru ke soalnya ditusuk selamat aja ke dalam bedanya gitu ya kalau jahit jik jag itu sama kulitnya langsung ditusuk sekali bawahnya soalnya ditusuk atasnya kulitnya lagi jadi gantian terus jadi modelnya gitu ya jadi hasilnya bakalan oke mudah-mudahan cara jahit jik jag itu bisa bermanfaat ya buat sobat gangjek kalau ada saran atau apa tinggal tulis aja dari komentar ya kemudahan cara mengecil apa jahit jik jag ini bermanfaat Oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habisati ha ha sub indo by broth3rmax